Assalamualaikum, welcome back to Momika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide takjil yang sangat enak bisa juga dijadikan sebagai ide jualan gorengan dan sebagainya untuk kudapan bersama dengan keluarga yaitu ada martabak mini ayam rendang nah, ini tuh bener-bener enak terus juga kulitnya itu di luar ada krenyes dan lembutnya terus di dalamnya itu ada isian martabaknya ya ada perpaduan telur, lalu daging ayam, dan juga daun bawang yang ditumis dengan bumbu rendang aduh, penasaran kan? bagaimana cara membuatnya? ini simple banget, tidak neko-neko bahannya, tapi rasanya enak yuk kita simak bersama-sama video selengkapnya, jangan di-skip dan selamat menonton oke, pertama kita mau membuat isiannya, siapkan teflon beri minyak secukupnya lalu tambahkan bumbu, ini bumbu yang saya haluskan itu 1 siung bawang putih 1 buah bawang merah dan 3 buah sapi rawit merah itu kita haluskan oke, setelah itu kita tambahkan dengan merica bubuk ini 10 sendok teh saja oke, kita tumis-tumis nah, setelah bumbunya ini baunya wangi atau harum seperti ini kita masukkan daging ayam yang sudah direpus sebanyak 250 gram daging ayamnya kita potong-potong kecil jadi dadu gini ya, teman-teman oke, kita campur rata setelah itu jangan lupa kita tambahkan bumbu rendangnya nah, disini saya pakai bumbu rendang instan dari bambu ini saya pakai setengah sendok makan saja kayak gini kurang sedikit ya nah lanjut kita tambahkan dengan sedikit penyedap rasa ayam karena kan bumbunya ini sudah ada rasa asinnya ya oke tambahkan juga bawang daun bawang irisan daun bawang ini saya pakai sebanyak 5 batang nah setelah itu tinggal kita aduk rata oke ini bumbunya sudah tercampur rata ya sudah cukup kita masaknya sebentar saja gak usah sampai matang banget ya karena kan nanti mau dipakai buat isian martabak masih digoreng gitu kan cukup seperti ini saja kita angkat setelah kita angkat kita tambahkan telur ayam oke disini saya pakai 2 butir telur ya nah setelah itu kita akan tambahkan dengan garam secukupnya aja lanjut kita campur jadi satu ya kita aduk rata nah ini sudah tercampur rata sudah siap digunakan untuk isian ya untuk bahan kulitnya disini saya bikin sendiri yang tipikal lembut gitu ya nanti jadi ada kerennya selembutnya gitu tidak yang kering oke ini disini bahannya ada 125 gram tepung terigu saya pakai protein sedang merek segitiga biru ada 1 sendok makan tepung tapioca ada 1.4 sendok teh garam setelah itu ini mau kita tambahkan 220 ml air ya oke kita masukkan airnya aduk rata sudah tercampur rata lalu kita akan masukkan 1 butir ayam oke dan tambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng ya oke setelah itu ini kita campur rata kembali mohon maaf ya teman-teman masuk saya tadi 1 butir telur ayam ya bukan 1 butir ayam ada kesalahan ya maksudnya seperti itu tapi pengucapannya kadang keliru kayak gitu ya maaf ya untuk teman-teman yang baru bergabung di Mamika Channel kami ucapkan selamat datang terus support channel ini dengan cara subscribe lalu juga nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan resep-resep terbaru dari kami dan untuk teman-teman yang selalu setia menonton channel ini terima kasih oke ini sudah cukup ya sekarang kalau sudah tercampur rata seperti ini kita saring biar tidak ada adonan yang menggering ini hasilnya setelah disaring ya teman-teman menjadi adonan yang licin dan ini sudah siap untuk kita cetak oke langsung aja kita siapkan teflon ini teflonnya ukuran kecil ya teman-teman terus ini tadi saya olesi minyak tipis-tipis hanya untuk yang pertama kali ya nanti selanjutnya sudah gak perlu lagi kita oles dengan minyak karena ini sudah anti lengket gitu sudah tidak lengket nanti adonannya oke langsung aja kita ambil adonannya disini saya pakai satu sendok sayur lalu kita taruh kita lebarkan kita puter kayak gini nah setelah muter membentuk bulatan kita masak hingga berwarna kekuningan jadi kalau nanti sudah matang itu warnanya kekuningan terus pinggir-pinggirnya itu udah ngelupas sendiri ini adonannya itu bagus banget ya elastis lembut terus juga tidak mudah sobek dan tidak lengket oke ini sudah matang bisa kita lihat gak lengket sama sekali ya disini kita taruh di dalam piring oke lakukan cara yang sama hingga selesai setelah kulitnya selesai kita buat semua bisa dilihat ya ini gak lengket sama sekali walaupun ditumpuk-tumpuk bagus hasilnya oke kita siapkan alas untuk melipatnya ambil satu lembar ya setelah itu kita balik yang bagian kasarnya di dalam ya terus kita beri isian isian yang tadi sudah kita bikin nah ini bisa langsung digoreng ya teman-teman biar telurnya gak meleber kemana-mana ini lebih baik langsung digoreng jadi begitu diisi langsung digoreng oke setelah itu kita lipat kita lipat nah bagian sampingnya ini kita lem menggunakan sisa adonan kulit tadi ya kita lem kayak gini kita lipatin kita lipat juga ke sini ini bisa langsung digoreng setelah dibentuk oke hasilnya seperti ini nah sambil ngebentuk kita siapkan minyak yang sudah mulai dipanaskan lalu kita goreng seperti ini hingga berwarna kuning keemasan ya oke teman-teman ini sudah berwarna kuning kecoklatan sudah saatnya untuk diangkat tiriskan ulangi cara yang sama hingga selesai selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati